Hai, narasi pagi hadir lagi untuk menemani serapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satya Adi. Ada kabar tentang vonis terdakwa perkosaan, Behi. Kemudian, kereta cepat Jakarta-Bandung di uji coba. Dan Budi Waseso meminta pemerintah mengimpor beras. Dari luar negeri, Partai Republik menguasai kursi mayoritas DPR di Amerika Serikat. Kemudian, ada nominasi Grammy Awards yang baru aja diumumkan. Mari kita simak selengkapnya. Terdakwa kasus perkosaan kepada santri Muhammad Subhi Azal Thani alias Behi di vonis tujuh tahun penjara. Vonis ini dibacakan majulis hakim di pengadilan negeri Surabaya, Kamis 17 November 2022. Behi terbukti melakukan perbuatan menyerang kehormatan kesusilaan dan dijerat dengan pasal 289 KUHP, jumto pasal 65 ayat 1 tentang perbuatan cabul. Vonis ini jauh lebih ringan ketimbang tuntutan jaksa, yakni 16 tahun penjara. Behi semula dijerat pasal berlapis, yaitu pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan pasal 294 KUHP tentang perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Namun, pasal-pasal ini tak lagi dimasukkan oleh hakim dengan alasan Behi masih muda dan punya kesempatan memperbaiki kesalahannya. Hakim juga menganggap Behi merupakan tulang punggung keluarga dan kooperatif selama menjalani persidangan. Menanggapi putusan Behi, pihak keluarga bilang jika kasus ini hanyalah rekayasa jin. Sedangkan kuasa hukum korban Anna Abdillah menyayangkan sikap hakim yang menyebut jelas nama korban dan saksi yang dilindungi oleh LPSK. Ia pun mendukung jika jaksa mengajukan banding. Kasus pencabulan yang menjerat Behi sudah bergulir sejak 2017. Ia sempat beberapa kali menolak saat hendak ditangkap oleh polisi. Behi bahkan dilindungi oleh sang ayah K.Y.H. Mukhtar Mukhti. Adapun jumlah korban Behi masih simpang siur. Polisi sempat menyebut jumlah korbannya 5 orang. Namun beberapa laporan media menyebut jumlah korban lebih dari 15 orang. Tuntutannya 16 tahun, fonisnya 7 tahun. Apakah ini putusan yang adil untuk seorang pelaku perkosaan? Kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya diuji coba. Pelaksanaannya disaksikan oleh Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Cina Xi Jinping pada saat KTTG20. Dalam agenda terakhir KTTG20, Presiden Jokowi Dodo dan Presiden Cina Xi Jinping menyaksikan uji coba Kereta cepat Jakarta-Bandung secara virtual dari Bali. Keduanya tampak tersenyum dan bertepuk tangan atas hasil uji coba ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil turut bangga atas respons positif kedua kepala negara ini meski tes rollingnya hanya menempuh jarak 15 km. Uji coba operasional komprehensif proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dinilai berjalan sukses. Uji coba ini dilakukan di seksi uji coba jalur dari stasiun Tegal Luar, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, ke Casting Yard nomor 4 mengarah ke Kopo. Hasil uji coba menunjukkan semua indikator dan parameter proyek di rute seksi ini telah memenuhi kriteria desain. Hasil tes jadi fondasi yang baik untuk kelanjutan pembangunan dan pengoperasian jalur selanjutnya. Rute proyek kereta cepat ini disebut bakal dilanjutkan ke beberapa kota seperti Karawang, Kertajati, Purwakerto, dan Jogja. Menteri Perhubungan Budi Karasumadi menegaskan, pemerintah akan mengawal pembangunan kereta cepat sampai ke Surabaya. Pembangunan proyek nasional ini disebut telah menyerap 13.000 tenaga kerja lokal. Sejauh ini belum ada nama resmi untuk kereta tersebut. Saat ini ada 16.000 nama yang diusulkan oleh warga Jawa Barat. Nantinya nama-nama ini akan diseleksi kembali. Pembangkakan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 21,4 triliun rupiah berdasarkan review Badan Pengawas Keuangan Pembangunan atau BPKP atas hasil asersi 1 dan 2. Total proyek strategis nasional ini butuh duit 117 triliun rupiah. Per 9 November 2022, Direktur Utama PT KAI Didik Hartan Tio di hadapan Komisi 6 DPR RI menyoroti soal pembangkakan biaya alias cost of run yang masih menunggu pencairan dana dari pemerintah melalui skema penyertaan modal negara atau PMN sebesar 3,2 triliun rupiah. Jumlah ini hasil kesepakatan China National Development dan Reform Commission NDRC agar struktur pendanaan cost of run ini dilakukan dalam skema 25% ekuitas hasil konsorsium Indonesia dan China. Besaran PMN Indonesia sebesar 3,2 triliun rupiah merupakan 60% porsi ekuitas sedangkan porsi ekuitas China sebesar 40% atau sekitar 2,14 triliun rupiah. 75% sisanya atau sekitar 16 triliun rupiah merupakan pinjaman dari China Development Bank atau CBD. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung bakal mensinergikan inisiatif sabuk dan jalur sutra hasil usulan China dengan strategi poros maritim global Indonesia. Setelah melihat uji-coba rolling Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Presiden Jokowi optimis proyek ini bakal rampung Juni 2023. Proyek ini memiliki panjang 142,3 km dengan 4 stasiun pemberhentian, yaitu stasiun Halim, stasiun Karawang, stasiun Padalarang, dan stasiun Tegal Luar. Kereta Cepat diproyeksikan memiliki kecepatan operasi maksimum 350 km per jam. Ini membuat Jakarta-Bandung dapat ditempuh dalam 36 hingga 45 menit dari sebelumnya 3 jam. Harga tiket kereta cepat nantinya akan disesuaikan dengan rute tujuan, mulai dari Rp150.000 sampai Rp350.000 per orang. Boleh sih euforia, tapi harus realistis juga. Jangan sampai dananya bengkak lagi. Harga beras terus perangkak naik hingga saat ini mencapai lebih dari Rp13.000 per kilogram. Badan pusat logistik atau bulog pun meminta pemerintah segera melakukan impor. Pantauan dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per 17 November 2022. Harga beras di DKI Jakarta mencapai Rp13.800 per kilogram. Sementara harga tertinggi tercatat di wilayah Kalimantan Tengah dengan harga Rp15.500 per kilogram. Naiknya harga beras diikuti permintaan Direktur Utama Perumbulog Budiwase soalias Buas agar pemerintah segera mengimpor beras. Menurut Buas, stok cadangan beras pemerintah sudah menipis dan dikhawatirkan tidak mampu memenuhi target. Ia juga menegaskan target pemenuhan cadangan beras pemerintah hingga 1,2 juta ton pada akhir 2022 dipastikan tak akan tercapai jika hanya mengandalkan produksi dalam negeri. Memang selain ada anomali cuaca yang kita juga harus sadari bahwa ini juga tidak bisa memastikan bahwa sesuai dengan hasil fakta di lapangan bahwa pasti produktivitas daripada pertanian khususnya gabah atau padid ini pasti turun. Bapak-bapak wilayah seperti di Jawa Tengah, di Jawa Barat, termasuk di Lampung sendiri. Belum lagi kalau kita lihat dari kebutuhan dari masyarakat, tadi juga ada pengaruhnya dari masalah kenaikan BBM. Sementara itu, pernyataan berbeda dilontarkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Yang mengatakan stok beras aman sehingga tidak perlu melakukan impor. Syahrul bilang hasil panen dalam negeri bikin Indonesia kelebihan stok beras. Padahal Maret 2021 lalu, Buas sempat mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia sudah 3 tahun tidak impor beras. Dalam 3 tahun terakhir, produksi Pak Adi Indonesia cenderung stabil. Pada 2020 sebesar 54,6 juta ton, pada 2021 sebesar 54,4 juta ton, dan 2022 sebesar 55,6 juta ton. Sementara angka impor beras Indonesia memang turun sejak tahun 2018. Pada 2018, Indonesia mengimpor beras 2,2 juta ton. Sementara pada 2019 hingga 2021, impor beras hanya sekitar 356 hingga 407 ribu ton. Akankah usulan bulog untuk mengimpor beras dieksekusi? Yang pasti, ketersediaan beras untuk warga harus jadi prioritas. Jangan sampai harga terus meroket karena stok beras langka. Berikutnya update dari pemilu selah Amerika Serikat. Setelah Partai Demokrat memastikan diri meraih kursi terbanyak di Senat, kali ini Partai Republik yang menjadi pemenang untuk meraih surat terbanyak di DPR. Pemilu selah di Amerika Serikat digelar pada 8 November 2022. Proses penghitungan suara masih berlangsung. Namun hasil sementara menunjukkan bahwa suara Partai Republik unggul dari Partai Demokrat untuk pertarungan di DPR. Partai Republik sudah mengantongi 218 kursi alias jumlah minimal kursi untuk mengendalikan DPR. Kemenangan ini didapatkan dari Distrik Kalifornia. Republik diproyeksi bakal memenangkan hingga 223 kursi dari total 435 kursi. Kevin McCarthy dipilih oleh Partai Republik untuk jadi calon pengganti Nancy Pelosi dari Partai Demokrat menjadi Ketua DPR Amerika Serikat. McCarthy mengklaim warga Amerika Serikat siap menuju arah kebijakan yang baru. Kemenangan ini memberikan kekuatan pada Partai Republik dalam pemerintahan Joe Biden. Merespons kemenangan Republik ini, Joe Biden mengucapkan selamat pada McCarthy dan menawarkan kerjasama. Biden juga menegaskan, ini adalah kemenangan rakyat Amerika Serikat. Hmm, iya juga sih. Lebih baik untuk mengutamakan demokrasi ketimbang terjebak dalam pertarungan politik yang nggak perlu. Nominasi penghargaan musik Grammy Awards baru saja diumumkan. Kali ini, yang mendominasi adalah Beyoncé, Kendrick Lamar, hingga Adele. Ini jadi kali ke-6, Beyoncé memimpin daftar nominasi Grammy dengan mengisi 9 nominasi, mulai dari kategori R&B, Pop, hingga Danza. Yang menarik, Beyoncé jadi Most Nominated Artist dalam sejarah Grammy bersama sang suami Jay-Z dengan total masing-masing 88 nominasi. Lewat album Renaissance, ia juga akan bersaing dengan Adele dan Kendrick Lamar untuk kategori Album of the Year. Sementara itu, Kendrick Lamar menyusul Beyoncé dengan 8 nominasi. Lewat album Mr. Morale and the Big Steppers, sedangkan Adele dan musisi country Brandy Carly sama-sama dapat slot 7 kategori. Namun di Grammy kali ini, album terbaru Taylor Swift, Midnight, yang baru saja menempati seluruh top 10 Billboard tidak mengisi daftar nominasi. Albumnya baru keluar 21 Oktober 2022 lalu. Sedangkan tanggal submisi Grammy jatuh pada 30 September 2022. Selain itu, Nicki Minaj sempat protes pada akademi lantaran lagunya Super Freaky Girl dipindahkan dari kategori Rap ke Pop. Grammy akhirnya tak memasukkan lagu ini dalam kategori manapun. Pembacaan nominasi diumumkan secara streaming dari Museum Grammy di Los Angeles oleh Olivia Rodrigo, John Legend, dan Cyndi Lauper, para pemenang Grammy tahun sebelumnya. Grammy ke-65 nantinya akan diselenggarakan pada 5 Februari 2023 dengan menghadirkan 91 kategori penghargaan. Wah, seru-seru ya para nominatornya. Nah, di Grammy kali ini, siapa yang jadi favoritmu? Itu tadi serepan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi pekan depan, hari Senin, pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Najwa. Sehat selalu ya, kawan. Sampai jumpa! 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 Terima kasih.